KOMUNITAS SPIRITUAL Di awal tahun 2022 Bertempat di rumah makan vegetarian Govinda Jalan Kapten Agong No. 2 Denpasar Pada minggu 16 Januari 2022 Kami dari Saya Sarwadharma Global Council Saya sebagai ketua Saya Sarwadharma Global Council Mengucapkan selamat datang Dan terima kasih atas donor darah yang diselenggarakan pada saat ini Yang pertama kali yang kami adakan Sebelum kami mempersiapkan donor darah disini Kami sudah koordinasi dengan PMI Kemudian dengan penjuru banjar yang ada disini Bagaimana hubungan kami dengan warga disempat disini Sangat luar biasa harmonis dan saling mendukung Mudah-mudahan untuk ke depannya Nanti yang selanjutnya Tiga bulan selanjutnya Kami bisa mengadakan kegiatan lebih baik dan rutin Sebelum melakukan suatu kegiatan Kami sudah mulai semprot untuk steril Kemudian termogen Kemudian dari masker Disinfektan dan lain sebagainya Dan persiapan dengan konsumsi dan lain sebagainya Itu sudah kami setiapkan Harapan ke depannya Kami berharap mudah-mudahan nanti Untuk ke depannya Tiga bulan sekali Kami bisa melakukan donor darah rutin Dan bekerjasama dengan pendonor-pendonor Yang saat ini bisa mengajak temannya dan lain sebagainya Bila perlu ditingkatkan, ditingkatkan, ditingkatkan lagi Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami di Saisarwadharma Global Council Dapat melaksanakan suatu kegiatan kemanusiaan Donor darah Yang mana kegiatan ini adalah perdana Baru pertama kali kita lakukan hari ini Tapi sangat membahagiakan sekali Karena apresiasi dari masyarakat, dari peserta Begitu antusias untuk ikut melakukan kegiatan ini Ikut berpartisipasi Tujuan kami adalah untuk mengedukasi Apa namanya, masyarakat dan komunitas kami Supaya sadar untuk menyumbangkan darahnya Karena filosofi daripada donor darah itu adalah Setetes darah berguna untuk menyelamatkan nyawa orang lain Nah, karena filosofi yang begitu luar biasa Jadi kami di Saisarwadharma Memaknai filosofi tersebut Dengan ikut mengedukasi warga kami Untuk melakukan suatu kegiatan mulia Harapan kami ke depannya ini adalah Bisa berlangsung secara berperiodik Ya, regular setiap tiga bulan sekali Mudah-mudahan PPDI tetap memberikan bimbingan PMI tetap bisa bekerjasama untuk ke depannya Dan dari hasil database ini nanti Yang tercatat di dalam database-nya PPDI dan PMI Kita bisa bergerak terus ke depan Mengumpulkan pendonor-pendonor yang berhati mulia Untuk menyediakan darah yang seperlunya Dan sekiranya yang dibutuhkan oleh masyarakat Melalui PMI Pengurus Ibu Madirat Nadi Kemudian ada pengurus dari pusat Bapak Agus Wudiatama Dari Istri Tadik Gopel Konsil Dan kepada semua teman-teman Pelayan, sewadal, semuanya Saya ucapkan terima kasih Semoga tiga bulan lagi kita bertemu Untuk melakukan donor darah yang kedua Di tahun 2022 ini Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Donor Darah Indonesia Bali Ketut Peringgantara Berasa bangga atas kehadiran para ibu Yang dengan tekun dan penuh semangat Serta berdedikasi mempersembahkan Ladang pengabdiannya Lewat aplikasi donor darah Saya berbahagia sekali hari ini Karena satu lentera kasus Sudah mulai muncul di kegiatan donor darah kita Yang dimotori oleh Saya Study Group Sarwa Dharma Dan ini membanggakan sekali Bahwa kegiatan ini adalah sangat mulia Saya katakan sekali lagi Bahwa donor darah itu adalah Melupakan satu ladang pengabdian Yang luar biasa Yang hari ini dibutuhkan oleh negara Tampilnya kelompok spiritual seperti ini Apa namanya Dengan mengembangkan ajaran Bagawan Sri Satya Sebabba Adalah memberikan suatu stimulasi yang kuat Kepada masyarakat Bali Bahwa Kegiatan ini Kami selaku ketua PDDI Bali Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali Khususnya unit transsidara Provinsi Bali Kemudian Sarwa Dharma Ini adalah upaya yang positif Menjaga Pertesediaan darah Atau stok darah yang ada Di beberapa rumah sakit Dan saya apresiasi sekali Bahwa hari ini Kegiatan ini telah memberikan Suatu kegiatan yang positif Kepada masyarakat Itu satu Terus yang kedua Kegiatan yang perdana ini adalah Seperti menghidupkan lentera kasih Lentera ini akan terus bergerak Terus bergerak Akan memberikan Support kepada Rekan-rekan yang lain Kelompok-kelompok spiritual yang lain Ataupun Organisasi sosial Kemasarakatan yang lain Bahwa Di musim pandemi Tidak perlu kita takut Untuk melakukan Kegiatan donodara Di musim pandemi ini Justru Kita semakin banyak Semakin baik Untuk melakukan Kegiatan donodara Karena ini adalah Kita sama-sama belajar Dan ini ruang terbuka Ruang terbuka Kepada siapapun Untuk melakukan Kegiatan kemanusiaan Yang ketiga Apresiasi ini Saya berikan kepada Kelompok spiritual Sarwa Dharma ini Jangan sampai berhenti di sini Tetapi ini secara regular Reguler dilakukan Setiap Tiga bulan sekali Dan ini Sumbangsi yang besar ini Sangat berarti Kepada bangsa dan negara Seperti itu sedara Adalah sangat berarti Bagi kehidupan Maka dengan demikian Di awal saya sudah sebutkan Bahwa donodara itu adalah Menjadi ladang pengabdian Yang luar biasa Dan kita bangga sekali Kepada Para ibu-ibu kita di sini Yang dengan tekun Dengan penuh semangat Dengan penuh dedikasi Mempersembahkan Kasih itu Lewat apa? Lewat aplikasi donodara Dan ini luar biasa Dan yang terakhir Saya katakan terima kasih Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada lingkungan banjar di sini Lingkungan pecalang di sini Kemudian warga masyarakat dan pasar TNI Polri Kemudian masyarakat luas Adik-adik Iwana Vikas Adik-adik generasi muda Yang pada hari ini Berkumpul dalam satu wadah Untuk melakukan kegiatan donodara Dan ini Adalah upaya terbaik Untuk menjaga Stok darah yang ada Di beberapa rumah sakit Kami dari Serda Kuat Sonia Nurpiana Dari Kesatuan Bekangdam Sembilan Udayana Ini hari pertama kami donor Karena ini hari Hari pertama kali saya donor Jadi saya seperti Kaget sedikit Tapi Alhamdulillah Saya tidak pusing Ataupun mual Saya bernama Tetut Narde Asli Untung Tapi Besarnya di Darum Asa Kami telah mendapatkan Satya lencana Dari Presiden Dari Republik Indonesia Dan kami berangkat ke Jakarta Januari 2019 Kita dua donor Kalau tidak salah 114 kali 114 kali Sekarang karena Sudah faktor umur Kita dibatasi sekarang Karena saya sudah Menginjak 70 Donor darah ini Adalah Sebuah aksi sosial Yang sangat Bermanfaat Yang dulu Kita juga sangat ragu Dengan donor darah Tetapi Karena kita melihat Kebutuhan darah Yang begitu besar Bagi masyarakat kita Baik yang Punya Penyakit Ginyal Maupun apalagi Sudah dalam Tahap Studium Tiga plus Seperti dia Harus mendapatkan Donor darah Itu yang sangat Kita Khawatirkan Belum lagi Dari Ibu-ibu Yang melahirkan Yang isi operasi Dan juga Selanjutnya Selanjutnya kita Yang ketelakaan Yang butuh Darah Saat mereka Operasi Maka dari itu Kita lihat PMI Begitu kewalaan Untuk bisa Menyediakan darah Buat semua Rumah sakit Di Bali Maka dari itu Tahun itu Kurang lebih Tahun 87 Saya masih mahasiswa Melihat Sebuah Penomena Seperti itu Sehingga kita Terenyuh Untuk Donor Donor Pertama Sudah mulai khawatir Yang kedua Sudah mulai hilang Yang ketiga Tidak hilang Yang keempat Ketagihan Saya donor Intinya adalah Gimana saya bisa Apa yang saya miliki Termasuk darah saya Untuk Membantu Semua ciptaan Ide Saya yang berdibasa Sehingga Dengan itu Orang-orang Bisa lebih baik Mudah-mudahan Bisa Bisa sehat Sehingga kita Hanya ingin Semua Warga kita Bisa hidup Bahagia Bisa hidup Sehat Bisa hidup Tersenyum Jangan sampai Dengan darah kita Yang tidak kita sumbangkan Orang tua kita Saudara kita Sakit Kita kasihan banget Nah Dan itulah Kita rutin Setiap dulu Setiap Tiga bulan sekali Sekarang Sudah boleh Dua bulan sekali Sementara itu Ketua SSGC Indonesia Made Ratnati SE Mengungkapkan Intinya Donor darah ini Bertujuan Untuk memuliakan Ajaran dari Sai Baba Tentang Pancapilar Yaitu Satya Dharma Prema Santi Dan Ahimsa Pada kesempatan tersebut Wakil ketua SSGC Indonesia Iwayan Johnny Arta Menyambut Gembira Pelaksanaan Kegiatan Donor darah Perdana Tahun 2022 Beragam Beragam kalangan Aksi Aksi sosial ini Untuk saudara kita Yang membutuhkan darah JBM TV Mengabarkan Abone Tentang Terima kasih Terima kasih.